Pijat Perinium Yang kedua, tangan kita harus bersih. Selain tangannya bersih, kita juga harus memastikan kuku yang kita akan gunakan itu harus terpotong rapih dan bersih. Sebelum melakukan pijatan, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu secara efektif 6 langkah di bawah air mengalir. Masih sabun Di sela-sela jari Buku-buku jari ibu Ibu jari Lalu bagian kuku-kukunya Jangan lupa bunda, kukunya juga harus terpotong rapih ya, jangan sampai panjang. Lalu kita bilas di bawah air mengalir Setelah itu, kita lap dengan pijatan Selanjutnya, atur posisi ibu senyaman mungkin Ibu bisa duduk dan mengangkat kaki Buka kaki ke arah kanan dan kiri Seperti posisi semilitotomi Lalu letakkan cermin di bagian bawah Agar bagian periniumnya terlihat lebih jelas Atau ibu bisa berbaring-miring Dan menaruh bantal di sela-sela kaki Taruh bantal untuk menyanggah kaki Selanjutnya, baluri telapak tangan dan jari Menggunakan minyak pelumas Seperti K.A. Jailin, minyak vitamin E, atau minyak kelapa Tapi jangan gunakan baby oil atau petronium jeli seperti Vaseline Karena dapat menyebabkan iritasi dan rasa manas berlebihan Setelah itu, kita lakukan pemijatan dari arah bawah ke atas pada perinium Ibu harus tetap relax ya Atur nafas Pemijatan ini bisa dilakukan juga dengan suami Agar mempererat hubungan antara ibu dan suami Lakukan pemijatan 4-7 kali Masukkan ibu jari 3-5 cm ke dalam perinium Oke, sudah kita masukkan Tetap relax ya Atur nafas Oke, dorong jempol ke arah pukul 6 secara perlahan tapi pasti Oke, tahan nafas Tahan selama 3 kali nafas ya 1, 2, 3 Lalu kita pindahkan ke arah pukul 7 Setelah sama, kita tahan 3 nafas Pindahkan ke arah pukul 9 Oke Ibu harus tetap relax dan apabila bersama suami harus tetap jaga komunikasi ya Lalu kita pindahkan ke arah pukul 5 Tahan nafas lagi 3 menit Oke, setelah itu kita pindahkan ke arah pukul 3 Tahan posisi ini 1-2 menit sampai terasa panas dan adanya renggangan Setelah itu, keluarkan ibu jari Lalu lakukan pijatan dari bawah ke atas Membentuk huruf U Oke, lakukan dengan teknik penapasan Ibu harus tetap relax ya Oke Jaga komunikasi dengan suami apabila terasa ada hawa panas atau ada rasa sakit Lakukan 1-2 menit Lakukan pemijatan dari arah bawah ke atas dan atas ke bawah Namun jangan sampai mengenai saluran kencing ibu Lakukan pemijatan ini 5-10 menit Selama 5-6 kali seminggu Dan dapatkan hasil perinium yang lebih elastis setelah 2 minggu pemijatan Terima kasih telah menonton!